hai 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 hei apa kabar teman-teman selamat datang di TS Project jangan lupa di subscribe ya gratis pokoknya Oke selamat menonton video kami teman-teman selamat datang di TS Project kali ini kita mau membuat suara speaker bass biar enggak keras jebler ataupun yang enggak enak di tengah di telinga dan kali ini kita punya servisan yaitu servisan speaker aktif mereknya simbadah ya teman-teman ini speaker komputer yang suara bass dan vokal terpisah dan ini suaranya bassnya agak keenceran ya menurut saya dan enggak agak keras di telinga tuh rasanya enggak enak eh gimana cara membuat suara bass itu biar enak telinga soft dan empuk di telinga ya dan sebelumnya Hai saya mau menunjukkan spekernya seperti apa spekernya seperti ini ini merek simbada sudah kita service teman-teman ya jadi kita sudah berbagi semua yang dikeluhkan spekernya ini dan gimana cara membuat spekernya bass yang ini suaranya kantep ya jadi enggak semblawur jadi teman-teman tinggal kita nambahin aja alatnya sangat sederhana dan mudah dijumpai kalau punya di rumah atau kita bisa beli bekas agak sedikit kotor teman-teman ya ini dia teman-teman ini gabus busa sofa ini bukan ngambil di sofa ya tapi saya punya kasur bosok di belakang enggak dipakai daripada ini saya bakar jadi polusi saya ambil dan saya silipkan ke speaker speaker ini jadi saya menyilipkannya itu sangat mudah jadi teman-teman tinggal buka kap casing belakang Hai Oke kita kita cabut jadi tinggal buka kap yang di belakang ini agar suara bass itu tidak pecah teman-teman karena kalau tidak dikasih busa itu suara bassnya tuh hancur semelawur kita buka dulu kapnya kap kover jadi seperti ini teman-teman ya jika kalian punya speaker macam ini jadi teman-teman bisa memasang gabus seperti ini jadi bagian speaker itu ditutupi oleh gabus jadi nanti yang suara bass itu akan menahan ditahan oleh gabus dan tadinya di lubang angin ini ada banyak ya semburan anginnya dari speaker jadi itu akan berkurang teman-teman yang tadi suaranya semblawur sekarang jadi soft enak di telinga kita tutup lagi ya teman-teman jadi pemasangnya cukup mudah ya teman-teman bagian speaker kita tutupin dengan gabus atau busa agar suara bass yang keluar mempasan angin getaran itu akan semakin berkurang ya jadi suara bass itu akan tertahan dan menimbulkan suara yang sangat lembut jadi gak kasar entaannya gak kasar enggak enggak apa istilah enggak geblare dibakar karena bisa menimbulkan asap ya dan itu gak sehat sekali daripada kita bakar langsung kita buat untuk soft bass ya jadi ini terinspirasi dengan speaker polytron yang dia menggunakan gabus busa untuk sebagai penahan suara bass agar tidak menghasilkan getaran yang berlebihan pada speaker dan membuat ruangan di rumah itu menggema ya asik suaranya gak terlalu lepas jadi kalau kalian yang udah pernah buka speaker komputer yang belum ada busa silahkan dipasang busa yang pernah buka speaker polytron yang udah pernah tau ada busa di dalamnya yaitu karena polytron sengaja memasangkan busa disitu agar suara bass yang dihasilkan speaker komputer eh speaker komputer speaker polytron tidak hancur bassnya mari kita coba jadi teman-teman harus mendengarnya pakai handset ini untuk hasil ujicobanya oke teman-teman kita pakai aplikasi untuk mencobanya ini aplikasi kendang kita masih pakai speaker yang tadi oke oke selamat menikmati pukulan kendangnya ini sangat enak banget di spekernya jadi teman-teman yang mau coba masang gabus busa di spekernya jadi seperti itu tadi ya suaranya karena suaranya itu adalah enak dan tidak pecah tadi ini volume setengah dan di ruangan bengkel saya itu terdengar suara menggema dan bengungnya itu pas tidak pecah silahkan teman-teman yang mau coba dan teman-teman yang belum subscribe wajib subscribe channel CSproject dan jika teman-teman suka video yang kali ini kita buat silahkan tekan like agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru saya selanjutnya jangan lupa tekan tombol lonceng oke terima kasih sudah menonton selamat mencoba teman-teman ya